Berkaitan tentang salat jumat itu kan, syarat utamanya adalah yang wajib itu mukim. Yang kedua laki-laki atau kalau kita pertama laki-laki. Yang kedua laki-laki yang mukim. Kemudian selain laki-laki yang mukim juga sehat walafiat. Artinya di sini perempuan tidak wajib untuk ikut jumatan. Tapi kalau bolehkah, kalau sekiranya perempuan ikut jumatan tentu boleh. Kalau dia ikut jumatan berarti dia tersebut ya kita katakan sudah dianggap ya mengerjakan kewajiban. Kalau dia ikut jumatan berarti gugur kewajiban melaksanakan salat duhur. Begitupun juga kita katakan musafir. Musafir itu memang aslinya kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah Ibu Umar. Layi sa'alal musafir jumatun. Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk mengerjakan jumatan. Tapi kalau sekiranya musafir ikut jumatan apakah boleh? Tentu boleh. Nah artinya di sini ini pilihan bagi yang musafir. Artinya boleh dia ikut jumatan, boleh juga tidak ikut jumatan. Tapi konsekuensinya kalau dia tidak ikut jumatan berarti dia tersebut mengerjakan zuhurnya. Kan begitu seperti itu. Nah tinggal ada pertanyaan lagi kalau ikut jumatan musafir. Apakah rukhsah menjamak salat tersebut dibolehkan? Nah ada ikhtilaf. Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan jumat tidak boleh dijamak dengan asar. Sebagian yang lain mengatakan jumat tersebut berhubung pengganti dari salat zuhur berarti jumatan atau salat jumat boleh dijamak dengan salat asar. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua. Bahwasanya kita yang musafir, yang kebetulan ikut jumatan berarti gugur kewajiban kita salat zuhur karena ikut salat jumat. Kemudian boleh kita untuk menjamaknya dengan asar. Allah wa'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya.